Program keagamaan yang digagas oleh Bupati Sarulangun Cendra dan Wakil Bobati Hilalatil Badri tidak hanya menjadi program semata namun langsung di aplikasikan dan memberikan contoh. Hal ini terlihat pada Jumat pagi di mana Bupati Sarulangun Cendra memimpin langsung pembacaan yasin dan sikir bersama para siswa sekolah dasar Negeri 2 Sarulangun. Kegiatan yang berlangsung hitmat ini juga diikut di hadiahi beberapa OPD terkait. Menurut Bupati Sarulangun Cendra tidak hanya program subuh keliling yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun kegiatan membaca surah yasin serta doa bersama setiap Jumat pagi juga sudah menjadi agenda rutin yang dilakukan oleh setiap sekolah di Sarulangun. Selain itu program sholat zuhur berjamaah di sekolah juga sudah mulai dilakukan oleh masing-masing sekolah. Kegiatan pembaca yasin setiap hari Jumat juga akan dilakukan secara terus menerus oleh Bupati Sarulangun Cendra dengan mendatangi sekolah-sekolah. Menurut Cendra, hal ini sebagai bentuk pemberian semangat bagi para siswa agar program ini dapat terus berjalan dengan baik. Bupati juga menyampaikan program keagamaan ini dapat membentuk karakter para siswa agar berperilaku lebih baik. Pesan-pesan kepada anak-anak agar program keagamaan ini juga dilaksanakan secara baik, secara bersemangat terus ya dalam membina karakter anak-anak di sekolahan. Jadi tidak cukup anak-anak kita ini dibekali hanya dengan pendidikan, pendidikan umum tapi tidak kalah pentingin bagaimana pembinaan keagamaannya baik itu mengaji Al-Quran 15 menit sebelum jam belajar mengajar maupun kelaksanaan sholat zuhur berjamaah yang hampir semua sekolah di seluruh ini melaksanakan itu.